Sejumlah gepeng dan anjal terjaring Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu Siang. Satpol PP terpaksa menangkap gepeng dan anjal dari luar kota Lamongan karena keberadanya semakin banyak dan meresahkan masyarakat, terutama jelang lebaran. Petugas tidak butuh waktu lama untuk menangkap gepeng dan anak jalanan yang beroperasi di pasar-pasar tradisional dan pusat keramaian kota. Tanpa perlawanan, satu persatu gepeng lanjut usia dan anak-anak jalanan langsung diamankan digirin ke mobil Satpol PP. Sementara di simpang pulai kota Jambi, seorang pengemis tua bersama anaknya menangis setelah berhasil ditemukan petugas Pol PP tengah bersembunyi di salah satu rumah warga. Pengemis terus menangis dan menyebut istrinya tengah sakit keras, bahkan isteris di saat petugas berusaha mengevakuasinya ke kantor Pol PP. Terus merontak berusaha melepaskan pegangan tangan, sejumlah petugas Pol PP membuat petugas tak tega dan akhirnya melepaskan pengemis tersebut pergi. Gepeng dan anak jalanan yang terjadi dengan Razia kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata. Razia akan terus digelar di sejumlah tempat hingga menjelang lebaran mendatang agar tercipta suasana aman bagi masyarakat. Tim Reportaza